Dan yang terakhir, ini yang paling penting, setiap pembelian lewat adi akan berhadiah langsung logam mulia tanpa diundi. Terima kasih telah menonton! Dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Adi Pras, channel yang masing-masing info seputar otomotif. Adi, kembali saya berkunjung ke Sorum Toyota, dan kembali lagi kita berada di Toyota Astrido Harmony ya. Dan kali ini, kita ditemani Mas Adi lagi nih, yang sering di sini juga nih. Nah, mungkin buat Mas Adi, biar pada semangat nih, karena Mas Adi ini selalu semangat gitu, karena punya promo-pro terbaik. Boleh disapa dulu teman-teman Kacamata Adi Pras. Terima kasih Mas Pras. Halo teman-teman dari Kacamata Adi Pras, kembali lagi dengan saya Adi Toyota. Bagi teman-teman yang lagi ingin rencana membeli mobil Toyota jenis apapun, boleh WA Adi ke nomor 0895-3321-77728. Dan bagi teman-teman yang lagi ingin rencana berkunjung ke Deler Adi, boleh WA Adi dulu, biar Adi Sherlock dan standby, biar Bapak Ibu nggak susah carinya. Kita ada di Jalan Balikpapan Raya, nomor 7, Gambir, Jakarta Pusat. Nah, bagi Bapak Ibu yang lagi rencana mau membeli mobil Toyota jenis apapun, boleh WA Adi. Karena Adi sudah menyiapkan banyak sekali promo-promo. Yang nomor 1 adalah, setiap pembelian Toyota lewat Adi akan mendapatkan diskon spesial, diskon terbaik. Yang kedua, kita ada program bunga 0%. Jadi Bapak Ibu mau beli secara cash ataupun kredit, harga kurang lebih sama aja, soalnya bunganya 0%. Dan yang ketiga, kita ada gratis asuransi Oris Garda Auto sampai dengan 3 tahun. Untuk Veloz, Avanza, Rush, dan Race. Dan yang keempat, mobil Toyota, mobil sekeren ini, angsuran mulai 3 jutaan aja. Yang kelima, ko, saya rencana jadi mau beli nih. Tapi sabar dulu ya, ko, saya mau jual mobil saya dulu. Sabar. Nah, Bapak Ibu bisa WA Adi. Kenapa? Adi punya link pedagang seluruh Jabodetabek. Yang artinya, kalau Bapak Ibu jual lewat saya sama saya, sama seperti Bapak Ibu keliling showroom Jabodetabek. Cukup WA Adi, Adi carikan harga terbaiknya. Yang keenam, setiap pembelian lewat Adi itu sudah berikut dengan paket servis. Yang artinya, oli, part, servis, semua sudah gratis. Dan yang terakhir, ini yang paling penting. Setiap pembelian lewat Adi akan berhadiah langsung logam mulia tanpa diundi. Nah, ko, saya minat nih, tapi saya mau coba mobilnya dulu. Bisa nggak, ko? Bisa. Bapak Ibu tinggal WA Adi. Adi siapkan mobilnya buat Bapak Ibu test drive. Bahkan kalau Bapak Ibu nggak sempat datang, WA Adi alamat dan Sherlock Adi bawa mobil ke tempat Bapak Ibu untuk Bapak Ibu coba. Nah, misalnya nih, ko, saya belinya pengen sih, tapi saya maunya nanti-nanti. Boleh nggak? Boleh. Kapanpun Bapak Ibu mau beli? Mau tahun depan? Akhir tahun? Bulan depan? Tiga bulan lagi, ataupun secepatnya, kapanpun juga cukup screenshot video ini dan WA ke nomor Adi untuk mengikat hadiah. Nah, kembali lagi kita bareng Mas Adi lagi nih, salah satu sales marketing dari Toyota Astrido Harmony ya. Tadi semangat banget perkenalannya, karena tadi juga kita denger sendiri, promo-promonya juga bagus banget. Makanya dia menyampaikan dengan penuh semangat, karena promonya sangat menarik banget. Bahkan kalau teman-teman beli mobil lewat Mas Adi yang mungkin tidak ada di sales-sales lain, teman-teman bisa mendapatkan logam mulia tanpa diundi, langsung dikasih gitu ya Mas ya. Jadi banyak banget promonya, untuk itu teman-teman yang cari mobil Toyota, langsung hubungin Mas Adi, nomornya ada di bawah. Nah, pada video kali ini tentunya nanti kita sambung dengan membongkar unit. Kali ini kita akan membongkar, kita akan refresh lagi Toyota All New Agya tipe G-CVT 2024. Jadi ini adalah Agya tipe terlarisnya. Kira-kira di tahun 2024 ini ada perubahan atau penambahan fitur, atau masih sama dengan 2023-nya? Untuk itu, tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita bongkar lebih dalam. Nah, sebelum kita bongkar, untuk teman-teman yang ingin tahu harga lengkap dari Toyota All New Agya ini, ataupun Toyota Tipe G-CVT lainnya, teman-teman langsung cek di kolom deskripsi ya. Klik judulnya, di bawahnya sudah lengkap harga Toyota di bulan ini. Oke, kita mulai bongkar ya. Kita lihat di sini, kalau lihat dari logonya, ini kan ada logo Toyota ya, padahal ini LCGC, jadi ini sebenarnya opsional. Jadi teman-teman, sebenarnya ini lambang Garuda, tapi sudah diganti ya, karena nanti kalau teman-teman pengen langsung diganti kayak gini, nanti tinggal hubungin Mas Adi aja gitu ya. Dan kita lihat untuk design grill ornamentnya, ini sama dengan 2023 ya, jadi modelnya trapeziodal, di finishing warna black dove, menyambung dari atas sampai bawah gitu ya. Dan di bagian atasnya juga ada garnish list, dia berwarna krom ya, jadi bikin look dengan lampu-lampunya. Dan untuk lampunya, ini cukup menarik ya. Untuk lampu utamanya juga sudah LED multi reflektor, kemudian lampu sennya juga sudah LED juga. Dan yang menarik lagi, di bawah untuk All New Agia, walaupun tipe GD, sudah ada DRL juga ya. Kanan-kirinya, ini lampunya warna putih atau sudah LED juga. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior wajah depan dari Toyota All New Agia 1.2G CVT 2024. Sekarang kita bongkar untuk mesinnya ya, untuk mesin dari Toyota All New Agia 2024 ini, yang tipe G ini masih sama dengan 2023-nya juga. Jadi dilengkapi dengan mesin bensin 1200 cc, 3 silinder DOHC dengan teknologi Dual VVTi. Di mana dengan mesin ini, Toyota All New Agia G ini, dia memiliki tenaga di 88 PS pada 6000 RPM, dan torsi maksimal di 11 KGM pada 4200 RPM. Dan kita lihat, untuk All New Agia tipe G, ini juga sudah dilengkapi dengan peredam pada kap mesinnya. Sekarang kita bongkar untuk eksterior sampingnya. Untuk All New Agia tipe G, yang CVT ini dilengkapi dengan velg N14 ya, warnanya sudah silver dan racing juga, dengan profil ban 175x65. Dan menariknya, rim depannya ini sudah cakram, sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, VSC, bahkan sudah ada hill start asisnya juga ya. Kemudian pada sampingnya ini ada emblem Dual VVTi, kanan-kiri ya, untuk menunjukkan teknologi mesinnya. Dan untuk sepionnya, ini untuk covernya warna bodi ya, tapi untuk Agia dia belum dilengkapi dengan lampu sen yang tipe G CVT ini. Dan untuk pengaturan kacanya juga sudah elektrik dan belum bisa dilipat buka otomatis. Dan untuk Agia, dia juga sudah mendapatkan talang air ya, di samping-samping kacanya ini, di atasnya. Kemudian handle pintunya ini sudah model tarik warna bodi. Dan yang menarik, dia sudah ada akses mat entry-nya nih, jadi kuncinya sudah kilas gitu ya. Begitu pula dengan handle pintu belakangnya, di sini juga model tarik warna bodi. Dan untuk roda belakangnya, ini sama dengan depannya ya tentunya, untuk ukuran dan modelnya sama. Dan untuk rem belakangnya, dia masih menggunakan rem yang masih tromol. Dan ini adalah tampak seluruhan eksterior samping dari Toyota All New Agia 1.2G CVT 2024. Sekarang kita bongkar untuk eksterior belakangnya. Dari atas sudah dilengkapi dengan antena, ini modelnya short pole ya, jadi lumayan modern walaupun belum suck fin gitu ya. Dan menariknya di sini juga ada roof spoiler walaupun kecil tipis warna bodi gitu ya. Untuk kacanya, dia masih kaca standar, jadi belum defogger. Dan di tengahnya juga ada stop lampnya, plus di bawahnya juga dilengkapi dengan wiper belakang. Lalu di tengah ini ada logo Toyota juga ya, berwarna krom. Dan ini cukup elegan tampilannya di belakang ini. Kemudian di bagian kanannya, dia juga ada emblem Agia G ya, berwarna krom. Dan di kirinya, dia ada emblem Astra Toyota. Dan untuk lampunya, ini juga cukup menarik ya, cukup modern juga. Untuk lampu belakangnya, lampu stand, lampu mundur, dan lampu malamnya semuanya, sayangnya masih bolem halogen untuk yang lampu belakangnya. Dan yang menarik, di bawah sini dia juga ada parkir sensor nih. Jadi untuk keamanan belakangnya, memang belum dilengkapi dengan kamera belakang, tapi sudah ada parkir sensornya juga. Dan untuk bumper bawahnya, ini full di finishing warna bodi ya, dan di bagian tengahnya sedikit ada warna black doff untuk naruh plat nomornya ya, jadi tampak sporty juga di tengahnya. Dan ini adalah tampak seluruhan eksterior belakang dari Toyota All New Agia 1.2G CVT 2024. Untuk kuncinya, dia sudah kiles atau smart key ya, modelnya remote kayak gini, ada logo Toyota, ini tombol untuk mengunci, dan ada untuk unlocknya juga atau membuka kuncinya ya. Saat dikunci, tentunya spionnya di magi ya, karena memang belum bisa terlipat otomatis, ataupun ada lampu stand-nya juga nggak ada gitu ya. Jadi teman-teman, karena ini kiles, sebenarnya kalau teman-teman mau buka, itu cukup simple ya, cukup scan aja nih, dua garis di sini. Nah ini sudah membuka lock dari pintu-pintunya. Kita buka, kita lihat interior di dalamnya. Nah untuk toward rim depannya, ini juga belum ada perubahan, jadi didominasi full warna hitam semuanya dengan bahan hat plastik ya, kecuali di handle pintunya sudah dilapis krom, armrest-nya di sini juga masih bahan hat plastik hitam, lalu ada laci kecil di atas, ada tombol-tombol-tombol window, ada pengaturan spion juga ya, untuk pengaturan kacanya, tapi belum bisa dilipat otomatis ya. Dan di sini juga dia ada speaker di bagian pintu kanan-kirinya, ada cup holder dan ada door pocket yang lumayan panjang. Kita masuk ke dalam. Nah untuk nuansa dashboard-nya, ini cukup sporty ya, tapi belum ada perubahan dari generasi all new Agia yang 2023-nya masih sama, ada list-list warna silver-silver gitu ya, termasuk di bagian kanannya ini, dia juga ada warna silver di bagian kisi-isi AC kanannya. Lalu di bagian bawahnya, di sini ada tombol untuk menyalakan VSC-nya ya, atau menonaktifkan tombol VSC-nya, ada laci kecil, dan di bawahnya juga ada laci yang lebih besar lagi terbuka, dan di paling bawah tentunya ada gas dan rim ya, karena yang kita bongkar adalah yang CVT-nya. Dan untuk banjoknya, ini menarik ya, walaupun belum kulit, masih fabric, jadi modelnya itu semi bucket, jadi cukup nyaman di badan, plus juga tebal juga gitu ya, dengan motif-motif wajib di bagian tengahnya, dan untuk pengaturan sandaranya, di sini masih manual ya, dan untuk Agia G-CVT belum ada pengaturan ketinggian jok, jadi nggak bisa diatur naik turun, tapi untuk maju-mundurnya, di sini juga masih manual juga. Untuk setirnya, ini juga modelnya masih sama, modelnya 3 spoke, mirip yang ada di Toyota Ares ya, di kanan-kirinya, bawahnya dia sudah ada warna silver-silvernya gitu ya, kemudian di kanannya ini ada tombol power mode juga, kemudian di kirinya, dia ada tombol power untuk audio switch control-nya, termasuk untuk mengkat oven juga. Dan untuk setirnya, ini dia bisa diatur naik turun juga nih, tapi belum bisa maju-mundur ya, jadi baru tilt dan teleskopik. Dan yang menarik, yang nggak ada di mobil-mobil kompetitornya, itu dia sudah dilengkapi dengan paddle ship nih, jadi sudah bisa menurunkan gigi atau menambah gigi secara manual juga, walaupun Matic ya, dan tentunya ini akan sangat mudah, dan kita mendapatkan sensasi spot gitu ya, dengan paddle ship ini, ini pertama di kelasnya. Dan di kanannya, dia ada salah satu untuk membiarkan lampu-lampunya standar, dan di kirinya ada salah satu untuk memakan wafer depan dan belakangnya. Untuk menyalakan mesin, karena sudah gilas, jadi cukup injak rem aja, lalu tekan tombol smart engine-nya yang di sebelah tengah nih ya, kita nyalakan. Saat dinyalakan, kita lihat tampilan dari speedometer-nya, ini juga cukup modern ya, dibandingkan dengan Agia yang sebelum-sebelumnya, ini sudah lebih sporty juga gitu ya, dengan aksen-aksen cahaya warna oran gitu, kalau dinyalakan lampunya, di kiri RPM, di tengahnya kecepatannya, lengkap dengan elektor parkir, seatbelt gitu ya. Kemudian di kanannya, juga MID-nya cukup lumayan besar ya, walaupun masih standar, tapi paling tidak cukup memberikan informasi sepanjang perjalanan ya, ada jam digital, untuk BBM, pintu-pintu yang terbuka, ada auto-trip juga gitu ya, jadi sudah cukup lebih modern ya, dibandingkan generasi Grand SC sebelumnya. Di tengah sudah dilengkapi dengan Audio Head Unite Touchscreen ya, dan ini menarik ya, karena sudah touchscreen, juga fitur-fiturnya cukup lumayan lengkap juga nih. Sudah ada T-Link, jadi sudah bisa mirroring dengan handphone Android juga, ada M-Toyota, USB, radio, bisa koneksi ke Bluetooth juga, untuk angka telepon juga bisa dikoneksikan, tapi sedikit disayangkan, memang dia belum dilengkapi dengan kamera belakang, jadi kalau dirubah ke R atau mundur, dia belum bisa menampilkan kamera belakangnya, jadi masih harus ditambahin lagi kamera gitu ya. Kemudian yang menarik, di tengah ini dia ada list warna silver ya, yang menyambung dari tengah sampai ke kirinya, jadi terlihat elegan sedikit gitu ya, kemudian di tengahnya, di sini ada gisi AC-nya, juga ada list chrome di tengah-tengahnya, ada tombol untuk menyalakan lampu hazard-nya juga di tengah, dan untuk pengaturan AC-nya, ini cukup menarik ya, walaupun LCDC, Agia, tapi sudah digital ya, untuk pengaturan AC-nya, di kanannya ada kipasnya, di kiri untuk suhunya, ada pilihan maksu juga, dan rotasi udaranya ya, tapi belum ada arah semburannya nih, jadi semburannya hanya ke badan aja, nggak bisa diatur badan ke kaki, dan secara keseluruhan, memang dashboard-nya ini, All New Agia ini memang kelihatan jauh berbeda dari yang lama ya, ini terlihat sporty dan lebih kekinian juga gitu. Kemudian yang menarik, di bawah sini juga ada power outlet-nya, untuk ngecas bisa dari sini, ada laci terbuka juga, dan ada dua cup holder juga, untuk penyimpan-penyimpan tentunya sangat praktis. Untuk model tuas resminya seperti ini ya, cukup modern juga, sudah dilapis kulit di bawahnya, kemudian ada aksen-aksen karbon juga di kanan-kirinya, lalu untuk pilihannya, parkir, mundur, netral, drive ya, dan ada spot juga nih, jadi walaupun CVT Automatic, tetap bisa berkendarai, like-nya mobil manual, atau sensasi spot ya, apalagi untuk Agia sudah dilengkapi dengan paddle ship yang pertama di kelasnya. Untuk rem tangannya, dia masih model tarik, tombolnya warna hitam juga, di bawah ada tempat penyimpanan ya, terbuka, kecil-kecil gitu ya, dan di sini dia juga ada tempat penyimpanan lagi terbuka, tanpa konsul box. Kemudian di depan ini juga ada laci utamanya ya, untuk penyimpanan cukup banyak yang bisa disimpan kayak ini gitu ya, kemudian di bagian atas di sini juga ada airbag untuk penumpang depannya, lalu di sisi AC-nya juga ada aksen warna chrome-nya, yang seolah menyambung sampai ke tengah tadi gitu ya, jadi cukup elegan juga. Kemudian di bagian atas juga ada sun visor nih, tanpa kaca ya, di sebelah kiri, di sini juga ada penggian tangan yang sudah retrack, lalu di tengah, di sini nggak ada lampu cabin ya, dan hanya ada sepion dalam aja, ini masih standar juga, dan di bagian kanannya juga ada sun visor, tanpa kaca dan lampu. Kemudian pada joknya juga sudah dilengkapi dengan seatbelt ya, dengan 3 titik pengujian juga, yang sudah ada teknologi protensioner dan frost limiter, baik driver dan penumpang depannya ya. Kemudian di atas jok di sini juga sudah ada headrest, dan ini menariknya sudah adjustable, jadi bisa diatur ketinggiannya, atau dibongkar pasang juga ya, dan sekali lagi kita lihat joknya, ini cukup sporty ya, modelnya semi bucket, dengan motif-motif di tengah-tengahnya ya, dan di bagian bawah di sini juga dilengkapi karpet, dan juga satu apar. Nah sekarang kita bongkar untuk interior baris keduanya ya, kita buka. Door trim di baris keduanya, ini sama dengan depannya, di dominasi warna hitam ya, hampir keseluruhan, kecuali di handle pintunya juga dilapis krum di sini ya, lalu amresnya juga warna hitam bahan plastik, ada laci terbuka kecil di atas, ada tombol power window-nya juga, dan di bawah juga ada speaker, ada cup holder, dan door pocket yang cukup kecil gitu ya, kita masuk ke dalam. Sekarang kita sudah berada di interior baris kedua ya, dari Toyota All New Agia G, dan kita lihat di sini, ruang cabin-nya juga cukup longgar, walaupun kursi depannya sudah saya mundurin, mobil kecil, tapi tetap longgar segini gitu ya, dan di headroom-nya, ini dari tinggi saya 167, memang nggak terlalu tinggi banget, tapi ya tetap lumayan ya, masih nyaman, karena masih 8 jari lebih juga, dan di kanan-kirinya juga ada pegangan tangan, dan menariknya sudah retrek kanan dan kiri, dan di tengah di sini juga dilengkapi dengan lampu cabin-nya ya, jadi lampu cabin-nya hanya di tengah ini aja, warna kuning, jadi depannya tadi nggak ada gitu ya, dan untuk seatbelt-nya ini juga menarik nih, karena sudah 3 titik penguncian kanan-kirinya, begitu pula dengan tengahnya di sini juga sudah 3 titik penguncian semuanya ya, jadi semua seatbelt-nya sudah 3 titik penguncian, dan yang nggak kalah menarik, itu headrest-nya juga ada 3, dan di sini semuanya sudah adjustable, atau sudah bisa dibongkar pasang juga, dan untuk di bawahnya, dia juga ada isofix, ini ada 2 juga kanan-kiri, lalu di depannya juga ada laci-laci ya, kantong-kantong kanan-kiri juga, tapi di bagian bawah, dia hanya ada karpet alas aja, sekarang kita bongkar bagasinya ya, untuk bagasinya sama dengan 2023-nya, All New Agia sudah bisa dibuka langsung dari belakang kayak gini ya, dan kita lihat untuk ukuran bagasinya, ini cukup besar, cukup dalam juga ya, jadi memang mobil 2 baris gitu ya, jadi memang benar-benar besar kayak gini, dan kalau teman-teman perlu bagasi yang lebih besar, ini juga kalau kosong, jog baris keduanya bisa dilipat juga nih ya, ke depan kayak gini, nah ini memang nggak rata dengan lantai ya, dan kita lihat kalau karpetnya diangkat, dia juga ada ban cadangannya di sini, tapi sayangnya memang masih menggunakan ban cadangan yang standar atau temporari, jadi beda dengan 4 roda lainnya, oke kita tutup, nah tadi kita sudah membongkar spek dan juga fitur-fitur lengkap, dari Toyota All New Agia 1.2G CVT 2024 ya, jadi tadi kita bahas semuanya, belum ada perubahan, jadi masih sama persis dengan yang di 2023-nya, jadi buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Toyota All New Agia ini, ataupun Toyota Tipe-tipe lainnya, langsung aja jangan suka-sukaan, mumpung promonya banyak banget, langsung mumpungin Mas Adi, nomornya ada di bawah, nah cukup sekian untuk video kali ini, jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini, lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Di Pras, segala konten dan isi dari video ini, merupakan sudut pandang dari Kacamata Di Pras, jika ada kurang kesalahan, mohon dimaafkan, dan silahkan berikan masukan di kolom komentar, saya Andi Pras, saya Adi Toyota, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,